Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, Apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Tuhan Yesus menjawab dan diantaranya dia sebutkan dari Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Tuhan Yesus akan datang kembali kalau Injil kerajaan sudah diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Amen. Karena itu dia memberikan amanat agung kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya pergi menginjil dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Siapa yang dimaksudkan dengan murid Tuhan Yesus? Murid Tuhan Yesus adalah mereka-mereka yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena mereka hidup sama seperti Kristus telah hidup. Maka mereka akan menjadi serupa dengan gambar Yesus. Goal kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Kalau kita melihat penginjilan untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus dilakukan secara global. Sekali lagi saya mau katakan. Kalau kita melihat penginjilan untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus dilakukan secara global. Itu merupakan tanda bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Aku percaya berkatmu otasku melimpah. Kebajikan, kenurahan selalu melikutiku. Kita baru saja menyelesaikan puasa nasional selama 40 hari. dari tanggal 1 Maret sampai dengan 9 April 2020. Puasa ini diumumkan oleh jaringan doa nasional dengan persetujuan aras-aras nasional di Indonesia yang menjadikan puasa ini puasa nasional untuk menyambut pasca. Pada tanggal 2 Maret 2020, berarti sehari setelah memulai puasa, Bapak Presiden Jokowi mengumumkan bahwa COVID-19 masuk ke Indonesia. Jadi selama 40 hari berpuasa, hal-hal ini yang terjadi. COVID-19 sebagai pandemi yang menyebar ke seluruh dunia. Hidup sudah tidak nyaman lagi karena tidak banyak pilihan. Di rumah saja. Kita dikejutkan oleh berita, banyak orang-orang yang kita kenal terinfeksi COVID-19 dan tidak sedikit dari mereka yang meninggal. Ekonomi dunia mulai memasuki resesi. Banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Orang-orang dalam keadaan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan. Saya akan sharing apa yang melatar belakangi puasa nasional 40 hari ini. Pada tanggal 27 Mei 2017, ada pertemuan bersejarah di Genewa, Swiss. Pertemuan ini bermaksud untuk mengatasi perpecahan internal yang memisahkan orang-orang Kristen. Untuk itu, 25 para pemimpin dari organisasi-organisasi dunia hadir pada waktu itu. Mereka mewakili empat organisasi. Yang pertama, Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Yang kedua, Persekutuan Pentakosta Dunia. Yang ketiga, Aliansi Injili Sedunia. Dan yang keempat, Pejabat Fatikan mewakili Paus. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan bahwa mereka akan menjalankan misi Tuhan bersama-sama. Haleluya! Tahun 2018, Indonesia merespon pertemuan tersebut di atas. Dengan cara para pemimpin Kristen dan Katolik berkumpul di Brastagi, Sumatera Utara. Dan menghasilkan kesepakatan untuk melakukan misi Tuhan bersama-sama. Yang artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus bersama-sama. Bagi saya, dengan kejadian ini, melakukan amanat agung bersama-sama bukan sebuah wacana. Tetapi itu merupakan sebuah kenyataan dan sedang terjadi. Tuhan Yesus menyuruh gerejanya pergi menginjil. Dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. Pada bulan Januari 2020, para pemimpin gereja berkumpul lagi untuk membahas bentuk konkret dari melakukan amanat agung bersama-sama. Para pemimpin yang hadir dalam pertemuan itu tersentak ketika saya bersaksi bahwa saya diundang ke Brazil untuk acara The Saint Brazil karena ada kegerakan anak-anak muda yang fenomenal. Untuk acara The Saint Brazil ini, mereka menyediakan satu stadion di Sao Paulo dengan kapasitas sekitar 80 ribu orang. Pada waktu tiket dijual, kurang dari 6 jam tiket terjual habis. Dan waiting list sangat banyak. Mereka kaget dan menyiapkan stadion kedua di Sao Paulo. Tiket stadion yang kedua habis terjual sekitar 3 hari. Dan masih banyak yang waiting list. Akhirnya mereka mencari stadion yang ketiga di Brasilia, ibu kota Brazil. Jumlah anak-anak muda yang hadir sekitar 180 ribu orang dengan umur rata-rata 24 tahun. Acara The Saint Brazil diadakan pada tanggal 8 Februari 2020 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam selama 12 jam non-stop. Pujian, penyembahan, dan khutbah saling bergantian. Terjadi kebangunan rohani yang fenomenal di antara anak-anak muda. Saya ke sana untuk mengimpartasikan Pentecostal yang ketiga. Setelah kami semua mendengar kesaksian tentang Brasil ini, maka bentuk konkret apa yang akan kita lakukan untuk melakukan amanat agung ini diputuskan setelah saya pulang dari Brasil. Ketika di Brasil, saya bertemu dengan para pemimpin Kristen dan kita semua sepakat bahwa Indonesia dan Brasil akan dipakai Tuhan untuk memimpin gerakan anak-anak muda. Haleluya! Setelah pulang dari Brasil, saya mendapatkan dua hal yang akan kita lakukan ke depan. Yang pertama, gerakan ini akan dimotori oleh anak-anak muda. Yang kedua, kita harus puasa selama 40 hari dari tanggal 1 Maret sampai dengan 9 April 2020. Dalam puasa 40 hari ini, saya mendapatkan nubuatan dari Chuck Pierce di mana pada tanggal 26 Januari dia bernubuat bahwa dia melihat ada satu wabah yang besar yang datang menyerbu untuk menguji kita sampai Pascah. Apa yang saudara rasakan selama puasa 40 hari ini? Bagi saya, melalui pandemi COVID-19 ini, saya oleh Tuhan dibersihkan, dimurnikan, disucikan yang pasti semua ini sangat menyakitkan. Saya percaya kita juga akan mengalami hal yang sama. Kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk suatu pekerjaan yang besar sebelum Tuhan sudah datang kembali. Yaitu dalam era Pentecostal ketiga untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saya akan mengajak saudara untuk melanjutkan puasa ini dari tanggal 10 April sampai 28 Mei 2020. Cindy Jacob bernubuat dalam acara Global Communion Service bahwa dari Pascah sampai peringatan hari Pentecostal Tuhan akan mempersiapkan gerejanya untuk memasuki Pentecostal ketiga di mana akan terjadi penuaian jiwa yang luar biasa. Mujisat-mujisat akan terjadi di seluruh dunia. Kesembuhan juga terjadi luar biasa. Pohon-pohon yang berbicara tentang bangsa-bangsa akan digoncang-goncang dan buah dari pohon itu yaitu tuayan akan jatuh dan dikatakan jangan sampai buah itu membusuk. Jack Pierce juga bernubuat bahwa dengan tuntunan Tuhan selama 49 hari dari Pasca sampai Pentecostal kita harus mendeklarasikan kemenangan kita memasuki perangan rohani melawan iblis Jack Pierce minta agar secara profetis kita menumpangkan tangan pada bagian belakang pintu masuk rumah kita dan menghardik kuasa kegelapan yang akan menyerang keluarga kita kita katakan pergi di dalam rumah Tuhan Yesus darah Tuhan Yesus melindungi kita akan terjadi pemulihan kasih karunia Tuhan dan akan terjadi gerakan pengampunan yang dasyat melalui gerejanya. Saya percaya itu akan membuat gereja Tuhan menjadi satu unity karena gereja Tuhan harus unity gereja Tuhan harus menjadi satu hati gereja tidak boleh saling menjelekkan gereja tidak boleh saling menghakimi gereja tidak boleh saling menuduh gereja tidak boleh saling menyerang karena sesuai dengan Yohan 17 bahwa unity atau kesatuan hati adalah kunci utama untuk penuhi jiwa dan kita sekarang sedang menyelesaikan amanat agung setelah itu Tuhan Yesus datang kembali mari angkat tangan saudara kita berdoa Tuhan engkau ingatkan hari-hari ini kami di tengah-tengah era pentakosta ketiga kami diminta oleh Tuhan disuruh oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus ya Bapak engkau mengendaki kami bersatu menjadi satu hati unity karena unity adalah kunci utama untuk penuhi jiwa Bapakmu berdoa buat rekan-rekan kami semua gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia biar kami semua unity satu hati untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus berkati kami semua Tuhan anak-anakmu diberkati engkau menyembuhkan mereka yang sakit sembuh dalam nama Yesus sembuh dalam nama Yesus sembuh dalam nama Yesus terima kasih Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa Amin